Bismillahirrahmanirrahim Kita memahami insya'Allah bahwa Al-Quran Al-Karim diturunkan oleh Allah SWT sebagai hutan, sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup. Agar kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kemuliaan yang sejati, keselamatan yang abadi di dunia dan di akhirat. Allah SWT berfirman Siapa yang mengikuti petunjukku Al-Quran, maka ia tidak sesat dan tidak celaka. Orang yang tidak sesat berarti mengikuti petunjuk yang benar. Orang yang tidak celaka berarti dia bahagia. Itulah jaminan kalau kita mengikuti petunjuk Al-Quran. Agar kita mengikuti petunjuk Al-Quran Mesti diawali dengan ilmu dan keyakinan. Kita mesti mempelajari Kandungan firman-firman Allah di dalam Al-Quran. Mulai dari mempelajari Lafad-lafadnya untuk dibaca, dihafal Dengan benar dan baik Tapi tidak cukup sampai disitu Kita mesti membaca Mempelajari artinya Maknanya menurut penjelasan Para ulama terpercaya Agar kita bisa Memahami Apa-apa yang mesti dilakukan Menurut Al-Quran Setelah ilmu keyakinan Kita mesti Memantapkan keyakinan kita Terhadap Kebenaran Al-Quran Makanya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Itulah kitab Al-Quran Tidak ada keraguan di dalamnya Menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa Maksudnya bahwa Yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk Ialah orang yang Tidak ada keraguannya di dalam Al-Quran Tidak ada keraguannya terhadap kebenaran Firman-firman Allah di dalam Al-Quran Tidak ragu berarti yakin Oleh karena itu Semua firman Allah di dalam Al-Quran Wajib kita yakini Kebenaran Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Al-haqqunirrabbika Falatakunanna Minamuntari Kebenaran itu Yang datang dari Rabbmu Yang datang dari Allah Maka janganlah kamu tergolong Orang yang ragu-ragu Di antara Ayat-ayat Al-Quran Wajib kita yakini Ialah Firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surah Al-Isra Ayat Tujuh A'udzubillahiminasyaitanirrajim In ahsantum Ahsantum li'anfusikum Wa in asa'tum falaha In ahsantum Jika kamu berbuat baik Ahsantum li'anfusikum Kamu berbuat baik Untuk dirimu sendiri Maksudnya Balasan kebaikan yang kamu lakukan Akan kamu dapatkan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Di dunia Sebelum di akhirat Wa in asa'tum falaha Dan jika kamu berbuat Buruk Bermuat dosa Maka Akibat dosa itu Akibat keburukan itu Kembali kepada dirimu juga Ayat ini Mesti kita yakin Bahwa Setiap kita berbuat baik Pasti Allah akan membalas Dengan kebaikan Bahkan dalam ayat yang lain Kebaikan yang lebih banyak lagi Siapa yang melakukan satu kebaikan Allah memberi sepuluh Sepuluh balasan kebaikan Kalau kita yakini Ayat ini Maka kita akan Semangat berbuat baik Semangat beramal soleh Semangat beribadah Semangat bersedekah Semangat berakhlak mulia Karena kita yakin Bahwa Kebaikan yang kita lakukan Pasti dibalas oleh Allah Dengan kebaikan yang lebih banyak lagi Sebaliknya Kalau kita yakin Kalau kamu berbuat dosa Maka dosamu itu Akibatnya Akan kembali kepada Akibat dosa Berupa Kesusahan Kesengsaraan Kehinaan di dunia Dan neraka di hari akhirat Kalau kita yakini Ayat mulia ini Kita akan hati-hati Kita akan menjaga Lisan Menjaga mata Menjaga telinga Menjaga tangan Menjaga kaki Menjaga pikiran Perasaan Hati Agar tidak melakukan dosa Karena Akibat dosa Kembali kepada Belakuin Begitu pula Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Di surah rahman Hal jazarul ihsan Illali ihsan Tidak ada balasan Kebaikan Kecuali kebaikan Pula Ini semakin Menegaskan Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menyianyikan Kebaikan Yang kita lakukan Pasti dibalas Dengan kebaikan Berupa Kebahagiaan Imani di dunia Dan syurga Abadi di hari akhirat Kalau kita berbuat Baik Dengan niat Ikhlas Dan sesuai Sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ini antara lain Ayat keyakinan Yang patut kita Mantapkan Keyakinan Di dalamnya Agar kita Semangat Berbuat baik Dan menjauhi Semua dosa Semua keburukan Semoga Bermanfaat Nasihat singkat ini Agar kita Semakin positif Dalam Mempedomani Al-Quran Al-Quran Yang Diawali dengan Keyakinan Akan kebenaran Al-Quran 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 Jazakumullahu khairan Telah menonton video ini Dukung terus channel dakwah PKMTV Dengan cara Like Comment Share Dan subscribe Ikuti juga Informasi kajian PKMTV Di akun resmi PKMTV Terima kasih